19 Juli 1916, tepat 103 tahun lalu, Lim Silyong atau Sudono Salim lahir di Fukien, Cina. Pada tahun 1939, Lim muda bermigrasi ke Indonesia menyusul kakaknya, kemudian mengganti namanya menjadi Sudono Salim. Sudono Salim memulai bisnisnya di Indonesia sebagai distributor cengkeh untuk bahan baku rokok di Kudus. Usaha Salim berkembang pesat sebelum Jepang menjajah Indonesia yang membuatnya bangkrut. Pada periode 1950-an, bisnis Salim berkembang. Salim pun merentangkan sayap bisnisnya ke sektor kehutanan, bangunan, perhotelan, dan perbankan. Di tahun 1957, Salim sempat mendirikan bank yang kelak menjadi bank swasta terbesar di Indonesia, yakni Bank Sentral Asia atau BCA. Lompatan bisnis Salim selanjutnya terjadi pada tahun 1960-an, saat dia mendirikan Indomobil dan pabrik tepung terbesar di Indonesia, Bogasari, bersama tiga rekannya. Bisnis Salim benar-benar menjadi sebuah konglomerasi selepas tahun 1970, saat Salim mendirikan Indosemen, dan di awal 1990-an saat mendirikan perusahaan konsumer raksasa Indofood. Kerajaan bisnis Sudono Salim hingga menjelang akhir 1990-an sangat besar, maka tak mengherankan jika predikat orang terkaya Indonesia tersemat pada dirinya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998 sempat menjadi titik nadir bagi grup Salim. Akibat hempasan krisis 1998, grup Salim terkait dengan utang super jumbo lebih dari 52 triliun rupiah kepada pemerintah. Salim pun harus rela menyerahkan 107 perusahaannya kepada Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Saat itu pula perusahaan-perusahaan andalan grup Salim seperti BCA, Indosemen, dan Indomobil lepas dari kenggaman. Selepas itu grup Salim hanya bertumpu pada bisnis Indofood. Sudono Salim, seorang pengusaha besar yang membuka banyak lapangan kerja di Indonesia, tutup usia pada 10 Juni 2012 pada usia 95 tahun. Komando bisnis grup Salim pun telah berpindah tangan kepada anaknya, Antoni Salim. Meski bisnis Salim tak sebesar masa jayanya, warisan grup Salim nyatanya masih besar dan dilihat sampai saat ini. Selamat menikmati.